2022 objek wisata di Payakumbuh tetap dibuka meski daerah tersebut berada di level 3 PPKM. Objek wisata di daerah tersebut akan tetap dibuka namun dengan jumlah pengunjung terbatas. Perintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pariwisata memastikan selama tahun ini sejumlah objek wisata di Payakumbuh tetap akan dibuka untuk umum. Keputusan membuka objek wisata tersebut karena tidak adanya keputusan atau larangan dari tim COVID-19 terkait pelarangan membuka objek wisata. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh, Doni Saputra mengatakan pembatasan jumlah pengunjung tetap dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pengelola tempat wisata juga harus mematuhi aturan pembatasan ketat sehingga pengunjung kawasan pariwisata atau taman rekreasi dan wisata tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Pembatasan ini berbeda dengan tahun yang lalu karena belum ada petunjuk yang jelas dari Sargas, kita tetap buka seperti biasa dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan jumlah pengunjung yang dibatasi. Tiga petunjuk wisata kita, panorama ampangan, panorama indah dan juga kolam merendang dibuka seperti biasa dengan jam pada siang hari. Sementara dalam proses pengawasannya, Dinas Pariwisata dengan tim internal melakukan pemantauan agar wisatawan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, terutama terkait jumlah pengunjung. Pasca pandemi COVID-19, jumlah pengunjung wisatawan ke berbagai objek wisata di Payakumbuh masih belum normal. Tingkat kunjungan relatif masih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Dari Kota Payakumbuh demi kelaporan Eduard, TVRI, Sumatera Barat.